Satu persatu pejabat yang diduga peras Guru Supriyani dicopot, ini deretan kenakalan mereka. Nasib Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatannya dari Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Bukan hanya Ibtu Muhammad Idris saja yang dicopot, Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik ke Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ibtu Muh Idris terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah ke Guru Honora Supriyani yang kasusnya masih bergulir hingga sekarang. Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem, membenarkan kabar di atas. Ia mengatakan Ibtu Muh Idris tidak sendirian dicopot. Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, jekata AKBP Febri, Senin 11 November 2024, dikutip dari tribunyusultra.com. AKBP Febri melanjutkan, pihaknya sudah menunjuk dua anak buah lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi pelaksana harian, PLH, Kapolsek Baito akan diemban oleh Ibtakomang Budayana PS. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Baito akan diisi Ibtu Indrianto. Kabit Propampol Dasultra, Kombes Pol Mocholeh, sebelumnya mengatakan ada tujuh personel yang diperiksa. Rinciannya, empat dari Polres Konsel dan tiga dari Polsek Baito. Tujuh personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, hei katanya. Yang terindiksi melanggar etika Polsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, hei tambahnya. Sebelumnya, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidung Kejari Konsel, Andi Gunawan, dinonaktifkan dari jabatannya. Tak hanya itu, Andi kini juga menjalani pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, EUJAR Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, Senin 4 November, dikutip dari Tribun Sultra. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, kemudian menunjuk Najamuddin Arifin sebagai pelaksana harian atau PLH Kasipidung Kejari Konsel untuk sementara waktu. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra. Untuk mempermudah, itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke Kota Kendari. Jadi dia ditarik dulu, eh jelasnya. Penarikan itu, kata dia, dilakukan sejak minggu lalu. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, mengatakan bakal menggelar penyelidikan internal terhadap jaksanya dalam kasus Guru Supriyani. Terima kasih telah menonton!